Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, saya Pancawidi Wardana, Calon Kepala Sekolah dari SMP Negeri 27 Surabaya Kali ini saya akan memaparkan kegiatan rencana proyek kepewipinan yang saya lakukan di sekolah asal saya dan peningkatan kompetensi yang saya lakukan di sekolah magang serta kajian manajerial baik di sekolah asal maupun di sekolah magang saya akan mulai menjelaskan dari kegiatan yang pertama yaitu kegiatan rencana proyek kepewipinan atau biasa disingkat dengan RPK pada kegiatan RPK yang saya laksanakan di sekolah asal tempat saya bekerja saya mengangkat sebuah program sesuai dengan temuan hasil rapor lutu sekolah dimana pada standar kompetensi lulusan atau SKL yang tertuang pada indikator dimensi pengetahuan didapatkan skor yang cukup rendah berdasarkan masalah tersebut maka saya mencoba membuat gagasan-gagasan untuk meningkatkan nilai pengetahuan siswa dari beberapa gagasan-gagasan ini saya memilih gagasan yang pertama untuk saya jadikan program RPK program kelas kombinasi kelompok belajar yang saya gunakan memiliki tujuan dan harapan indikator keberhasilan pada siswa sebagai berikut ini untuk menggambarkan lebih jelas akan program kelas kombinasi kelompok belajar yang saya implementasikan di sekolah saya saya akan menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut program ini melalui proses persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta refleksi kegiatan untuk mendapatkan hasil yang didapatkan maka program ini akan dilaksanakan dalam dua siklus yang pertama kita masuk pada langkah persiapan program pada tahap persiapan terlebih dahulu diadakan koordinasi dengan kepala sekolah dan para wakasek terkait dengan rencana pelaksanaan program ini pada tahap persiapan ini pula telah dibentuk kepanitiaan dan ditetapkan wakasek kurikulum bertindak selaku ketua panitia dan selanjutnya menetapkan jumlah peserta serta membuat undangan untuk para peserta sosialisasi program pelangkah terakhir pada tahap persiapan ini adalah menyusung panduan kegiatan yang didalamnya terdapat jadwal pelaksanaan, materi, kegiatan, dan instrumen monet pada tahapan pelaksanaan panitia mengarahkan kepada seluruh peserta untuk melaksanakan registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum kegiatan dimulai setelah kegiatan pembukaan yang dibuka langsung oleh kepala SMP Negeri 27 Surabaya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi program kelas kombinasi kelompok belajar kepada seluruh peserta yang sudah ditetapkan penyampaian materi program kemudian menyampaikan instrumen pada wali kelas dan panitia pada sesi terakhir sosialisasi memberikan waktu untuk guru bertanya atau biasa kita sebut dengan sesi tanya-jawab sebelum mengimplementasikan program di kelas wali kelas membentuk model kelompok siswa berdasarkan hasil penilaian pengetahuan ini didapatkan dari nilai UH ataupun nilai tugas dilanjutkan dengan kegiatan pre-test kegiatan PBM dan post-test pada hari terakhir pelaksanaan dari hasil pelaksanaan serta hasil monitoring dan evaluasi pada tahap siklus yang kedua dan perbandingan pelaksanaan siklus yang pertama maka dapat diambil kesimpulan jika pelaksanaan program kelas kombinasi kelompok belajar berhasil meningkatkan nilai pengetahuan siswa hasil yang didapat dari kedua siklus kemudian saya sosialisasikan kembali kepada seluruh Dewan Guru sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program serta menurut saya program ini dapat dikembangkan pada semua jenjang nama saya Limson Taman Kutu Nelita Menggolan saya Tariqlas 9C menurut saya program ini sangat baik dapat membuat saya dan teman-teman saya aktif dan semoga program ini dapat berkembang di segala jenjang terima kasih program PK3B ini sangat baik sekali karena sangat inovatif dan membuat siswa bisa meningkatkan nilai kompetitifnya sekarang kita masuk pada paparan saya tentang peningkatan kompetensi yang saya lakukan di sekolah magang jenis kompetensi kepala sekolah memiliki lima unsur penting yang pertama kompetensi kepribadian yang kedua manajerial yang ketiga kewirausahaan empat supervisi yang kelima sosial ada pun rincian pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pada kompetensi supervisi dapat dijabarkan sebagai berikut berdasarkan AKPK pada awal kegiatan jiklat ditemukan bahwa hasil yang saya peroleh rendah pada sisi kompetensi supervisi untuk itu di sekolah magang saya menggali lebih dalam tentang pengetahuan dan implementasi akan supervisi tersebut saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan pihak-pihak berkepentingan serta mengamati dokumen-dokumen supervisi yang dilaksanakan di SMP Negeri 15 Surabaya untuk saya pelajari dan saya jadikan bahan laporan hasil pembelajaran supervisi di sekolah magang ini berdasarkan langkah kegiatan yang saya kerjakan di SMP Negeri 15 Surabaya hasil peningkatan kompetensi supervisi sangat dipengaruhi oleh 3 hal berikut ini yang pertama yaitu rencana pelaksanaan supervisi kemudian yang kedua pendekatan supervisi yang ketiga adalah teknik supervisi berdasarkan kegiatan PK ini dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan saya dan berharap dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksi sebagai pemimpin sekolah nantinya kegiatan gajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal maupun magang kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi lapan standar nasional pendidikan dengan muatan untuk mengetahui kondisi nyata tantangan sekolah hingga rekomendasi apa yang akan dibuat untuk mencapai kondisi ideal proses pengidentifikasian melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan studi dokumen dan observasi demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan